Mestika Burung Hang Kemala Jilid 23. Tidak ada bahayanya, Paman. Kim Hang sudah mengenal aku, pula, setelah aku mendengar tentang dari Han Koko, jelas bahwa ia ada teman seperjuangan kita, bukan lagi musuh, maksudku, berbahaya sekali kalau sampai ketahuan Bong Kok Su, Bong Kiang Kun atau anak buah mereka, aku akan berhati-hati, Paman. Pula, Bong Kok Su dan Bong Kiang Kun pun tidak tahu siapa aku. Kalau aku tidak melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran, tentu mereka pun tidak akan mengganggu aku, pergilah kuilan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali meninggalkan rumah harta Wan Ji dan berjalan-jalan di jalan raya menuju ke rumah gedung yang menjadi tempat tinggal Bong Kok Su. Tentu saja ia tahu benar di mana rumah itu, karena rumah itu adalah bekas rumah orang tuanya. Di rumah itulah ia dilahirkan dan dibesarkan. Akan tetapi, ketika ia melewati jalan raya di depan rumah gedung itu, melihat betapa rumah itu dijaga ketat seperti penjagaan di depan istana saja lapun mengambil jalan memutar, melalui jalan kecil di samping gedung dan mendapat kenyataan bahwa di empat sudut tempat itu terdapat sebuah gardu tinggi di mana nampak para penjaga melakukan penjagaan. Bukan Min. Akan sukarlah memasuki gedung itu di siang hari. Kuilan berjalan-jalan mondar-mandir di depan gedung itu, mengharap Kim Hong akan keluar dari gedung dapat ia jumpai. Akan tetapi harapannya sia-sia dan terpaksa ia meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah hartawan ji, mengambil keputusan untuk memasuki gedung bekas tempat tinggalnya itu malam hari untuk menemui Kim Hong. Dan malam hari itu bulan bersinar terang. Kuilan mengenakan pakai serbah hitam sehingga gerakannya yang amat gesit itu membuat tubuhnya kelebatan dan sukar dilihat dalam bayang-bayang pohon itu. Ketika ia menghampiri gedung bau koksu dari arah belakang ia masih ingat benar bahwa di dekat pagar tembok sebelah kiri belakang tumbuh sebatang pohon yang cabang-cabangnya terjulur dekat tembok sehingga memudahkan ia memasuki kebon belakang melalui pohon itu. Ketika melihat bahwa bagian itu cukup gelap, kuilan mengayun tubuhnya meloncat ke atas pagar tembok. Hanya sekejap saja tubuhnya hinggap di atas pagar tembok karena ia telah melanjutkan loncatannya ke dalam pohon itu. Kalaupun ada penjaga di gardu atas, tentu dia tidak akan melihat jelas. Beberapa menit lamanya kuilan berada di pohon itu. Setelah yakin bahwa gerakannya meloncati pagar tembok tadi tidak menimbulkan akibat apa-apa berarti tidak ada orang melihatnya, ia pun meloncat turun, ia menyelinap antara pohon dan semak di kebon itu memasuki taman mendekati rumah gedung. Hatinya terharu karena ia merasa seolah kembali ke masa kanak-kanak ketika ia bermain-main dengan kakaknya dan adiknya. Mereka seringkali bermain-main di taman dan kebon ini, bersembunyi dan saling mencari, ia mengenal setiap semak, setiap pohon di taman itu. Akan tetapi, kuilan terlalu memandang ringan bau koksu. Kalau bau hun bekas kepala suku hitam ini tidak memiliki kecerdikan yang tinggi, tidak mungkin tidak akan dipilih anlusan menjadi seorang koksu, guru negara, yang selalu mengatur siasat untuk bekas panglima yang kini menjadi kaisar. Di antara para penjaga di gardu itu rata-rata memiliki kepandayan cukup tinggi, ada yang merasa curiga melihat kelebatnya bayangan hitam di atas pagar tembok. Akan tetapi, sesuai dengan perintah bau mukoksu, mereka tidak membuat ribut melainkan diam-diam mereka itu mengamati bayangan itu, membayangi dan melaporkan kepada bau mukoksu dan bau chiangkun. Maka, kedatangan kuilan itu telah mereka ketahui dan diam-diam bau mukoksu bersama putranya, para pembantunya, tidak ketinggalan kim hang yang mereka andalkan, telah keluar dan mengepung semak-semak di mana Kuilan bersembunyi. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Kuilan ketika tiba-tiba saja dengar bentakan orang di belakang titik. Maling kecil, keluar engkau ketika ia menoleh, ia melihat bahwa di belakangnya telah berdiri lima orang yang ia kenali sebagai Bong Siang Kun dan Kang Kim Hong, lalu seorang laki-laki besar hitam berwok yang tampak bengis dan usianya lebih dari 50 tahun yang ia duga tentu Bong Kok Su, bersama dua orang lagi yang berpakaian seperti Pang Lima, ia telah ketahuan. Maklum bahwa ia berhadapan dengan banyak orang liai, maka Kuilan segera meloncat keluar dan mempergunakan ginkangnya untuk melarikan diri. Akan tetapi, agaknya Bong Ki tidak ingin melihat ia lolos, apalagi setelah melihat bahwa orang yang memasuki taman itu adalah gadis yang pernah mereka jumpai ketika rombongannya hendak mengambil pusaka mestika burung hang kemala. Kejar! Tangkap teriaknya dan mereka semua, termasuk Kang Kim Ho berloncatan dan mengetung sehingga kembali Kuilan terkepung lima orang itu. Ayah, inilah gadis yang kami temui itu ketika mengambil pusaka dahulu itu. Kita harus menangkapnya hidup-hidup teriaka Bong Ki. Sejenak Kuilan saling pandang dengan Kim Hong, kemudian ia pun berseru dengan lantang, Kim Hong, kakak Chin Hong minta aku menyampaikan kepadamu. Orang yang mengaku ayah kandungmu itu adalah palsu, namanya Chiang Kui Engkau telah ditipu mereka. Ucapan itu mengejutkan Kim Hong juga mengejutkan Bong Hoon dan Bong Ki. Rahasia mereka telah diketahui. Maling betina, jangan bicara sembarangan. Engkau menghina kami dan harus mati bentak Bong Kok Su dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya yang lengkung dan amat tajam. Singkok tanda seru dengan mudah Kuilan mengelap karena gadis ini telah memiliki keringanan tubuh yang luar biasa, berkat gemblengan pekelian Niko kepala Kuil. Tian Bun Teng. Pedang yang lengkung itu menyambar luput dan pada saat itu, Bong Ki juga sudah menyerang dengan sebatang pedang melengkung seperti yang dipegang ayahnya. Teranggut tanda seru Kuilan menangkis dengan pedangnya dan Bong Ki merasa betapa telapak tangan kanannya tergetar hebat sehingga hampir saja pedangnya terlepas. Dua orang panglima pembantu Bong Kok Su juga sudah menyerang dengan pedang mereka dan ternyata mereka itu juga lihai sehingga kini Kuilan dikeroyok empat orang. Namun, gadis ini tidak merasa gentar dan ia sudah memainkan ilmu pedangnya dengan ilmu Hang In Sin Pang, tongkat sakti angin dan awan, yang ia mainkan dengan pedang. Ilmu ini merupakan ilmu silat tinggi yang ia pelajari dari Kong Hwe I Ho Siang, ditambah Gin Keng yang membuat tubuhnya berkelebatan amat cepatnya. Kim Hong, cepat bantu kami bentak Bong Kok Su berulang kali, akan tetapi Kim Hong masih berdiri bengong. Ia terlalu kaget mendengar keterangan Kuilan tadi bahwa laki-laki yang selama ini dianggap ayah kandungnya itu bernama Ching Kui berarti bahwa Bong Kok Su telah menipunya. Ia pun tidak ingin melihat adik dari Chin Hong telah ke tempat itu, maka tentu saja ia tidak mau membantu Bong Kok Su. Terdengar bunyi peluit dan kentonang, tanda bahwa akan berdatangan pasukan keamanan dan tentu Kuilan akan dikeroyok banyak orang. Kuilan mengamuk, pedangnya bergerak bagaikan seekor naga mengamuk di angkasa dan dua orang perwira yang tadi mim bantu Soe Kok Su telah roboh mandi darah. Akan tetapi, segera terdengar suara gaduh dan sedikitnya 25 orang penjaga berikut beberapa orang perwira datang mengurung lalu mengeroyok gadis perkasa itu. Biarpun maklum bahwa ia berada dalam embahaya maut, Kuilan tidak menjadi gentar dan ia mengambil keputusan untuk melawan sa MPAI titik darah terakhir. Melihat ini, Kim Hong mengeluarkan, teriakan melengking panjang dan tubuhnya sudah berkelebat dan menerjang ke arah pertempuran. Ketika kedua tangannya bergerak, nampak dua sinar bergulung-gulang dan terdengar teriakan di susul robohnya dua orang pengeroyok. Kiranya ia sudah menggerakkan sepasang pedang kecilnya yang liai, yang ujungnya bertali. Melihat betapa gadis yang ini cinta kakaknya itu kini membantunya, bangkit semangat Kuilan dan ia pun menggambuk semakin hebat. Kim Hong, engkau pengkhianat bentak bonggok su. Pedangnya meluncur dan menyerang gadis yang pernah menjadi murid dan anak angkatnya sendiri. Teranggok pedang itu terpental dan hampir terlepas dari tangannya ketika ditangkis pedang kiri Kim Hong. Engkau telah menipuku bentak Kim Hong. Tidakkah ada yang menipumu? Dia memaenggil ayahmu. Gadis ini yang menipumu bentak pula bonggok su, tentu saja Kim Hong menjadi ragu. Ia hanya mendengar keterangan Kuilan bahwa pria yang diperkenalkan sebagai ayahnya itu palsu, akan tetapi apa buktinya. Sementara itu, Bong Chiang Kun yang mengepung dan mengeroyok Kuilan sudah berteriak memerintahkan anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Karena Kim Hong ragu dan menghentikan gerakannya, Kuilan kini terdesak, dikepung ketat dan dihujani senjata. Biarpun gadis ini telah mewarisi ilmu silat yang tinggi dan hebat, namun ia masih kurang pengalaman dan pihak musuh terlampau banyak, ia sudah merobohkan enam orang pengeroyok. Akan tetapi ia pun menerima dua kali bacok pedang yang menyerempet paha dan pundaknya, biarpun tidak parah, namun paha dan pundaknya terluka dan berdarah. Tiba-tiba, seorang di antara para prajurit itu, yang tadi hanya menonton sambil mengacung-acungkan pedangnya, tiba-tiba saja menyerang Bong Chi. Serangan pedangnya demikian cepatnya sehingga Bong Chi hampir tertusuk lehernya dan ketika pemuda itu mengelak, pedang prajurit itu menyambar ke bawah dan pahanya terbacok sehingga terluka dan membuat dia berteriak kesakitan dan cepat meloncat ke belakang. Hei, gilakah kau, teriak Bong Chi. Prajurit itu tidak peduli, bahkan kini membuang topi prajuritnya dan mengemuka dengan pedangnya mim bantu kuilan, mim buat pengeroyokan ketat tadi menjadi buyar. Ketika kuilan memandang, jantungnya berdebar tegang karena mengenal metu yang mencorong itu bibir yang tersenyum-senyum itu. Tak salah lagi, dialah si pemuda sinting tempoh hari. Kau serunya dan ia pun putar pedang ke kiri, merobohkan seorang pengeroyok dengan tusukan. Nona, kita mundur, cepat kau pergi dulu ke pagar tembok kata prajurit itu yang bukan lain adalah sebuisan pemuda ini dengan cerdik ini, tentu saja dengan kera menyogok berhasil masuk menjadi seorang prajurit penjaga keamanan di rumah Bong Keksu. Dengan demikian akan mudah baginya untuk menyelidiki keadaan pembesar ini dan mencari rahasia yang berguna bagi perjuangan para pendukung kerajaan Teng melihat kuilan dikeroyok dia merasa bimbang. Akhirnya dia tak tahan melihat gadis yang dikaguminya itu terluka. Terpaksa dia membuka rahasia dirinya dan membantu. Dengan ilmu pedang gobi pai yang liai, ia mengamuk, membuat kuilan tidak terhimpit lagi. Sementara itu, melihat munculnya pemuda yang juga dikenalnya sebagai pemuda Sinting Kim Hong berkelebat meninggalkan tempat itu. Ia percaya bahwa pemuda yang gerakannya amat lihai itu akan mampu menolong kuilan sendiri cepat. Ia memasuki gedung dan menyerbu ke dalam kamar di mana ayahnya berada. Orang yang mengaku sebagai ibu itu terkejut ketika melihat putrinya masuk ke kamar dengan sepasang metu mencorong penuh kemarahan. Kim Hong, apa yang terjadi, tanyanya heran. Akan tetapi gadis itu melompat dan sekali tangannya bergerak, jari tangan kanannya telah mencengkeram pundak orang itu. Orang yang mengaku sebagai ayahnya itu terkejut karena cengkeraman itu membuat pundaknya seperti remuk rasanya. Ada apa kenapa kau ini katakan, nama muci yang kuih, kan? Hayo mengaku terus terang atau akanku hancurkan pundakmu wajah itu berubah pucat. Aku, aku hayo katakan terus terang bahwa kau bukan ayahku, engkau bukan kenbu. Awas, kalau membohong akanku siksa sampai mati cengkeram di pundak itu semakin kuat sehingga wajah yang pucat kini mandi peluh. Aku, aku, hanya di perintah Bong Kok Su, akhirnya orang berterus terang. Keparat busuk saking marahnya Kim Hong mengerahkan tenaga Sinkeng yang didapatnya dari ular hitam kepala merah. Hawa beracun yang amat dasyat keluar dari tangannya memasuki tubuh orang itu dari pundak dan orang itu hanya menjerit satu kali lalu tewas dengan seluruh tubuhnya menjadi hitam. Kim Hong mengangkat mayat itu berlari keluar lagi nih masuk hitam dan melihat kuilan dan pemuda Sinkeng itu masih dikepung ketat walaupun keduanya sudah sampai di dekat pagar tembok. Agaknya tidak mudah bagi mereka untuk lolos karena kini sudah datang bala bantuan yang banyaknya tidak kurang dari lima puluh orang. Kim Hong mengeluarkan suara lengking panjang dan tubuh tak bernyawa yang sudah kehitaman itu ia lontarkan ke arah Bong Kok Su dan Bong Siang Kun yang ikut mengeroyok kuilan dan huisan Bong Kok Su terkejut nih lihat sosok tubuh melayang ke arahnya. Dia nyambut dengan bacokan pedangnya tubuh itu roboh. Ketika dia melihat melalui peneragan obor yang dibawa para prajurit, dia melihat wajah Chiang Kui yang mukanya berubah menghitam matanya terbelalak. Tahulah dia bahwa Kim Hong telah mengetahui rahasia kebohongannya. Kim Hong mengembuk dengan sepasang pedangnya, sebentar saja sudah berhasil membuyarkan kepungan dan mendekati kuilan. Kuilan, engkau sudah terluka, cepat keluar dari sini, aku yang menahan mereka aku tidak mau meninggalkan engkau sendiri, Kim Hong kata kuilan tegas. Dia em-dia em Kim Hong kagu em, senang sekali mempunyai sahabat seperti Chin Hong dan kuilan ini, demikian gagah dan setia kawan. Kalau begitu, mari kita lari bersama katanya dan ia pun mempercepat gerakan kedua pedangnya. Melihat betapa gadis perkasa itu kini membalik dan membantu musuh, anak buah bong kok su yang sudah tahu akan kelihayanya. Menjadi gentar. Kepungan melonggar dan kesempatan itu dipergunakan oleh Kim Hong, kuilan, dan huisan untuk meloncat ke pohon itu dan dari situ meloncat ke atas pagar tembok dan dilanjutkan meloncat keluar. Bong kok su dan bong kyang kun mengerahkan para para jurid untuk melakukan pengejaran, Akan tetapi tiga orang itu sudah menghilang dan beberapa menit kemudian mereka bertiga sudah berada di dalam rumah harta wanji, dengan aman mereka duduk di dalam ruangan rahasia di mana mereka bicara dengan harta wanji. So huisan tanpa diminta sudah mengeluarkan obat luka dan menolong kuilan yang terluka pundak dan pahanya, dibantu oleh Kim Hong yang membalut luka di paha gadis itu. Biarpun tiga orang muda itu baru kali ini berkenalan, namun hubungan mereka sudah akrab sekali, mereka merasa cocok dan seolah sudah saling berkenalan bertahun-tahun lamanya. Setelah luka-luka di pundak dan paha kuilan diobati, luka yang tidak parah, mereka duduk menghadapi meja dan sambil makan hidangan malayan yang dikeluarkan pembantu harta wanji, mereka bercakap-cakap. Kiranya benar seperti dugaanku tempoh hari, engkau hanya berpura-pura sinting, kata Kim Hong kepada suhisan yang tersenyum. Aku pun sudah merasa curiga. Mana ada orang sinting membawa-bawa pedang yang bagus kata pula kuilan. Dan engkau yang melemparkan pedangku membuat dahiku benjol menyempurnakan penyamaranku, nonakan Kim Hong, kata huisan tertawa. Dengan peristiwa benjolnya kelahiku itu, Bong Kiang Kun klan yang lain-lain percaya bahwa aku adalah seorang sinting. Haha siapakah sebenarnya engkau ini dan mengapa engkau kelapat muncul mengacau rombongan Bong Kiang Kun ketika mereka mencari pusaka, kemuklian. Bagaimana pula tiba-tiba engkau menjadi seorang prajurit anak buah Bong Kiang ku dan tadi menolong kuah, ceritanya panjang. Nona yang kuilan engkau mengenal kami semua, akan tetapi kami tidak mengenalmu. Ini tidak adil. Perkenalkan dulu dirimu baru kita bicara lagi, kata hartawan Ji yang bagaimanapun juga masih menaruh perasaan curiga ke pakla pemukla yang tiklak dikenalnya itu. Paman Ji Siok, apakah paman dan semua kawan paman tidak kelapat mengetahui siapa aku? Dan paman juga tiklak mengenal menkriang paman Soloki. Soloki bukankah pemilik toko yang baru saja meninggal ke dunia secara aneh tanpa akla yang mengetahui sebabnya itu hartawan Ji memankelang penuh perhatian. Orang muda, agaknya engkau mengetahui tentang diriku dan tentang teman-teman, akan tetapi kami belum mengetahui siapa engkau. Paman, dia ini jelas orang yang telah mengambil mestika burung hang kemala dan menukarnya dengan yang palsu. Tiklak benarkah dugaanku itu sobat tanya Kim Hong? Kini Soe Wui San tertegun dan memandang kagum. Eh, bagaimana engkau dapat mengetahui hal itu, nona tiklak perlu bertanya. Yang penting sekarang, kami telah tahu bahwa engkau yang mengambil mestika burung hang kemala, karena itu engkau harus menyerahkan kepada kami atau terpaksa kami akan menganggapmu sebagai musuh, kata pula Kim Hong. Bersabarlah, Kim Hong. Aku yakin bahwa saudara ini bukan seorang musuh, dan tentu dia mengambil pusaka itu dengan maksud baik. Bukankah engkau juga seperti kami, menentang pemberontakan Lusan dan mendukung kerajaan Teng, sobat kata Kuwilan. Yang penting, perkenalkan dulu dirimu, orang muda, kata pula hartawan Ji. Soe Wui San tertawa. Airh, kalian sungguh-sungguh mendesaku. Tiga orang dengan tiga maca M tuntutan, akan tetapi hanya nona yang Kuwilan yang bersikap baik kepadaku. Terima kasih nona wajah Kuwilan menjadi kemerahan dan ia pun merasa perlu untuk mimbelah diri agar tidak disangka yang bukan-bukan. Tentu saja aku bersikap baik kepadamu, sobat, karena bukankah engkau sudah berulang kali berusaha menolongku? Tempo hari, dengan berpura-pura sinting engkau mencegah rombongan bongk yang kun mengeroyoku, Kemudian tadi kalau tidak ada engkau yang menolong, mungkin aku sudah tewas di tangan mereka, Baiklah, aku pun tidak merasa perlu merahasiakan diriku. Namaku Soe Wui San dan Mendiang Soe Hock yang ma terbunuh adalah Pamanku. Sejak kecil aku berada di pegunungan, menjadi murid para suhu di Gobipai. Baru beberapa bulan aku datang ke Kota Raja, ke rumah Paman dan aku melihat bahwa Paman Soe Hock yang dahulu bekerja menjadi pembantu menteri yang kok tiong, Sudah berada di Kota Raja dan menjadi orang kaya yang membuka sebuah toko, Bukankah Soe Hock ikut pula dengan menteri yang mengawal rombongan Baginda Kaisar yang mengungsi kebarat tanya hartawan ji yang banyak mengetahui keadaan di Kota Raja. Benar, Paman menceritakan kepadaku bahwa dia pun sampai kesecuan. Akan tetapi, di tengah perjalanan itu, Paman Soe Hock membantu menteri yang menyembunyikan mestika burung Hang Kemala, Bahkan peta dari tempat penyimpanan itu oleh menteri yang diserahkan pada Paman Soe Hock dengan pesan bahwa kalau terjadi sesuatu dengan beliau, Peta itu harus diserahkan kepada seorang di antara putranya. Ah, agaknya ayah telah merasakan sesuatu, seolah dia telah merasa bahwa dia akan tewas dalam perjalanan itu, Maka dia menyerahkan peta kepada orang kepercayaannya, kata Kuilan dengan suara sedih. Mungkin juga, kata Jiswok ayahmu adalah seorang yang setia kepada kerajaan Teng, Nona. Sekarang harap lanjutkan ceritamu, Soe Tai Hiap, wah, sebutan Tai Hiap, pendek besar, itu hanya membuat kepalaku mekar, Paman. Sebut saja namaku, Hui San tanpa embe lembe pendekar segala macam. Nah, setelah tiba di kota Raja Paman Soe Hock mempunyai pendapat yang amat berani. Dia pikir bahwa biarpun kecil, terdapat kemungkinan bahwa rahasianya diketahui orang, yaitu bahwa dia telah menerima peta penyimpanan pusaka itu dari menteri yang. Oleh karena itu, sebaiknya kalau dia mengakuinya saja, bahkan berusaha untuk mendapatkan harta dari rahasia itu, maka dia lalu menjual peta itu kepada Bong Kok Su, Iha Hakim Hang dan Kui Lan berseru. Ahaha Hartawan Ji juga mengeluarkan seruan kaget dan tak senang mendengar tentang pengkhianatan Soe Hock itu. Kenapa Pamanmu melakukan itu sabar, Paman, dan harap mendengarkan dulu, Nona-Nona yang kuhormati. Sungguh aku berani mengatakan bahwa Paman bukanlah seorang pengkhianat. Dia melakukan penjualan peta itu dengan dua perhitungan. Pertama untuk menghilangkan dugaan bahwa dia yang menetaui rahasia penyimpanan pusaka itu, dan kedua, dan hal ini akhirnya menjerumuskannya ke tangan maut, di angin mendapatkan harta agar di hari tuanya dia hidup santai dan cukup. Dia memang menjual peta itu seharga 10 ribu tel kepada Bong Kok Su dan setelah menyerahkan peta dia menerima uang muka 5 ribu tel yang dia pergunakan membeli rumah dan membuka toko yang 5 ribu tel lagi akan dia terima setelah pusaka itu dapat diambil, akan tetapi, yang dia berikan adalah peta palsu. Dia pun diam-diam membuatkan pusaka tiruan. Kemudian, ketika aku datang dan dia mengetahui bahwa aku memiliki kepandayan silat, dia menyuruh aku mengambil pusaka yang asli dan menaruh pusaka tiruan ke dalam guha yang diisebutkan dalam peta palsu itu, Hie M.M. Ternyata cerdik sekali pamanmu itu, Hui San Kini Hartawan Ji memuji. Dengan perbuatan itu, selain semua orang akan tahu bahwa pusaka berada di tangan Bong Kok Su, juga dia berhasil menyembunyikan pusaka aslinya tanpa ada yang mengetahui, dan dia masih mendapatkan banyak uang lagi. Sayang, paman Sohok tidak tahu betapa licik dan curangnya orang macam Bong Kok Su itu. Setelah semua berhasil baik dan pusaka itu dapat diambil Bong Kok Su, dia datang mengunjung paman, bukan untuk membayar yang satu amari butel lagi seperti yang diharapkan paman, melainkan membunuh paman untuk menutup rahasia bahwa mestika buruhang kemala berada di tangannya. Aku datang terlambat beberapa jam saja. Akan tetapi paman masih sempat. Mengatakan siapa yang memunuhnya, dan suatu saat, Jahanam Bong Kok Su itu pasti akan tewas di tanganku hening sejenak. Semua orang agaknya tercekam oleh kisah yang diceritakan pemuda itu. Ah, aku mengerti sekarang. Engkau tentu telah mendahului rombongan, mengambil pusaka asli, lalu memasukkan pusaka palsu ke dalam guha seperti disebutkan dalam peta palsu, kemudian engkau menyembunyikan pusaka itu entah di mana, dan ketika kami bertemu dengan Enci Kui Lan, engkau keluar dan pura-pura sinting untuk mengganggu kami, bukankah begitu kata Kim Hong? Hui Sun tertawa. Haha, semua itu benar. Pusaka itu memang lebih dulu aku sembunyikan dalam sebuah pohon besar. Karena melihat engkau demikian cerdik, maka aku lalu pergi dan tidak berani sembarang main-main. Orang seperti engkau terlalu berbahaya untuk dipermainkan. Tentu saja aku tidak tahu bahwa engkau sebenarnya segolongan dan seperjuangan denganku, Nona, Sohwa Toako, kalau begitu pusaka itu sekarang berada di tangan mutanya Kui Lan yang agak keragu ketika menyebut pemuda itu, akan tetapi melihat sikap yang polos dan bersahaja itu, dia pun menyebutnya Toako, sebutan yang akrab. Hui Sun tersenyum dan matanya bersinar-sinar memandang kepada Kui Lan. Benar, Non, Eh, Siowoy, Adik, Boleh aku menyebutmu Lan Moi, Adik Lan. Engkau putri menteri dan aku anak gunung ah, Perlukah kita merendahkan diri dan menggunakan banyak peraturan yang tidak layak lagi itu, Toako? Katakanlah, Sekarang mestika burung Hang Kemala itu berada di mana ku simpan baik-baik, Lan Moi. Andai kata aku ditawan musuh, disiksa dan dibunuh sekalipun, jangan harap musuh akan dapat memaksa aku menyerahkan pusaka itu kepada mereka. Tak seorang pun akan tahu di mana pusaka itu ku sembunyikan. Akan tetapi setelah aku bertemu dengan engkau, aku siap memenuhi pesan mendiang Paman Soho untuk menyerahkan pusaka itu kepada seorang di antara para putera mendiang Menteri Yang Kuk Tiong. Apakah engkau bersedia menerima pusaka itu dari ku ah, Aku, apa bedanya kalau berada di tanganmu? T.W. Aku Hartawan Ji segera berkata, Mengapa tidak ada bedanya? Kita semua mempunyai kesetiaan yang sama, dan tentu semua bermaksud untuk menyerahkan pusaka itu kembali kepada Seri Baginda Kaisar. Karena itu, kuusulkan, biar pusaka itu tetap disimpan oleh huisan, dan tetapi dia harus memberitahukan tempat penyimpanannya kepada nona kuilan. Kita semua sedang berjuang, tidak tahu apakah kita akan dapat lolos dari kematian. Karena itu, sebaiknya kalau penyimpanan itu selalu diketahui duarang maksudmu agar kalau yang seorang meninggal, yang lain memberitahukan kepada seorang sahabat lain lagi tanya huisan.